Mitologi Nordik menyimpan kisah-kisah menakjubkan tentang makhluk-makhluk ajaib, dan salah satunya adalah Havrui. Dalam kebudayaan Nordik, Havrui adalah varian putri duyung, makhluk setengah manusia dan setengah ikan yang tinggal di lautan. Secara harfiah, Havrui berarti wanita laut dalam bahasa Nordik. Kisah-kisah tentang Havrui seringkali diwarnai oleh nuansa mistis dan ramalan. Havrui Nordik diceritakan sebagai makhluk yang indah dengan kecantikan yang luar biasa dan suara yang memukau. Namun, di balik kemegahannya, Havrui sering dihubungkan dengan ramalan dan nasib buruk. Mereka diakini memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan, atau bahkan memanggil badai dan kecelakaan kapal. Beberapa kisah menggambarkan Havrui sebagai penjaga harta karun yang tersembunyi di dasar laut, atau sebagai penunggu pintu gerbang ke dunia bawah laut. Cerita tentang Havrui juga seringkali menyertakan elemen-elemen klasik mitologi Nordik. Seperti keterlibatan dewa-dewa laut seperti Aegir dan Ran. Dalam beberapa versi cerita, Havrui dapat bersifat baik atau jahat. Tergantung pada bagaimana mereka diperlakukan atau bagaimana manusia berinteraksi dengan mereka. Havrui juga sering muncul dalam seni dan lukisan tradisional Nordik, di mana mereka digambarkan sebagai makhluk yang megah dengan rambut panjang yang berkibar-kibar di dalam ombak laut yang ganas. Pada umumnya, citra Havrui menciptakan perasaan campuran antara kecantikan yang memikat dan ketidakpastian yang menakutkan. Meskipun demikian, Havrui tetap menjadi bagian penting dari warisan mitologis Nordik. Menambahkan dimensi mistis ke dalam narasi tentang lautan yang luas dan keajaiban dunia bawah laut yang belum terungkap sepenuhnya. Terima kasih telah menonton!